Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Siswa siswi Kelas 7 SMP Budi Utama Surakarta Bagaimana kabarnya? Semoga selalu Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu semangat untuk Mengikuti pembelajaran Jarak jauh Bagaimana kemarin hasilnya RTS semester gesal? Semoga Puas ya dengan hasil Pekerjaan kalian Ustazah lihat nilainya Memang banyak yang belum tercapai Atau belum Mencapai KKM Tapi jangan khawatir Nanti ketika penilaian Akhir semester Atau raport akhir semester Akan ditambah dengan nilai tugas Dan keaktifan kalian Serta nilai ulangan Untuk itu anak-anakku Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas Karena tugas itu nanti akan membantu Menambah nilai Pelajaran kalian Jadi untuk semua mata pelajaran Usahakan selalu mengumpulkan tugas Itu akan membantu Supaya nilai kalian bisa Minimal Melebihi KKM Syukur-syukur bisa nilainya Bagus Dan rata-ratanya Rata-ratanya Meningkat Oke Pertemuan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi Tentang teknologi Konstruksi Miniatur rumah Oke Materi yang akan kita pelajari Yaitu Pengertian teknologi Jenis teknologi Teknologi konstruksi Dan yang terakhir Kalian akan praktek Untuk membuat produk konstruksi Miniatur rumah Oke Apa itu teknologi Miniatur rumah Bisa kita lihat Ini adalah contoh Dari Miniatur Rumah Nah Apa itu teknologi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Kata teknologi Mengandung arti Yang pertama Metode ilmiah Untuk mencapai Tujuan praktis Atau Juga disebut Sebagai ilmu Pengetahuan terapan Ilmu pengetahuan terapan Adalah Pengetahuan yang bisa Diterapkan Digunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Yang kedua Keseluruhan sarana Untuk menyediakan Barang-barang Yang diperlukan Bagi Kelangsungan Hidup Manusia Melalui teknologi Diharapkan Mampu Menyediakan Sarana Untuk Kelangsungan Hidup Manusia Dari beberapa Arti Di atas Bisa kita Simpulkan Bahwa Teknologi Merupakan ilmu Pengetahuan terapan Untuk Mewujudkan Kenyamanan Dan kemudahan Hidup Manusia Jadi teknologi Jadi teknologi itu Pengetahuan Yang mana Diharapkan Untuk bisa Membantu Kenyamanan Dan kemudahan Manusia Dalam Kehidupan Sehari-hari Tuh Teknologi Jadi Misalnya Zaman dahulu Untuk Mempermudah Transportasi Masih Menggunakan Hewan Contohnya Kuda Unta Kemudian Ketika Teknologi Atau ilmu Pengetahuan Manusia Bertambah Maka Diciptakanlah Sebuah Alat Yang Menyerupai Hewan Pemberian Allah Tapi Berkat Akal Manusia Kemudian Dibuatlah Alat Yang bisa Membantu Kemudahan Hidup Contohnya Ada Mulai ada Sepeda Kemudian Setelah Teknologi Berkembang Berkembang Besat Berkembang Lebih canggih Ditemukan Sepeda Motor Kemudian Meningkat lagi Ada Apa Namanya Pesawat Ada Astronot Bukan Maksudnya Roket Dan Lain-lain Jadi Teknologi Itu Semakin Berkembang Sesuai Dengan Zaman Jenis-jenis Teknologi Yang Pertama Teknologi Peralatan Rumah Tangga Merupakan Teknologi Yang Digunakan Untuk Membantu Kegiatan Rumah Tangga Untuk Membantu Kegiatan Sehari-hari Di rumah Contohnya Lampu Jam Dinding Mesin Cuci Mesin Penghisap Debu Kompor Kipas Dan Pemotong Rumput Jadi Semuanya Itu Alat Yang Diciptakan Manusia Untuk Membantu Kemudahan Dalam Jalankan Kegiatan Di rumah Ada AC Ada Pakum Cleaner Nah Itu Semuanya Mempermudah Misalnya Kalau kita Gerah Kalau hanya Mengandalkan Alam Berarti kita Menunggu Ada Angin Angin Alami Atau Angin Jendela Kemudian Karena Teknologi Itu Semakin Berkembang Maka Dibuatlah Kipas Angin Supaya Di tempat Tertutup pun Kita juga Masih Bisa Menikmati Udara Yang Sejuk Ada AC Nah Ini Lebih Canggih Lagi Kemudian Ada Vacuum Cleaner Karena Banyak Debu Banyak Polusi Kemudian Bisa Dipersihkan Dengan Vacuum Cleaner Jadi Teknologi Itu Mempermudah Kehidupan Manusia Yang Kedua Teknologi Produksi Merupakan Teknologi Yang digunakan Untuk Memproduksi Atau Menghasilkan Suatu Barang Contohnya Mesin Traktum Mesin Pemintal Benang Mesin Penghiling Padi Dan Mesin Pemotong Kayu Contohnya Semandahulu Untuk Memanen Padi Itu Untuk Proses Padi Menjadi Peras Itu Sangat Lama Yang pertama Ketika Ingin Memisahkan Bulir-bulir Padi Dari Tangkainya Itu Masih Menggunakan Alat manual Seperti ini Caranya Dipukul-pukulkan Ke alat ini Sehingga Yang jatuh Ini adalah Padinya Bulirnya Ini kan Memakan Waktu yang Sangat lama Dan tenaga Yang Banyak Kemudian Meningkat Meningkat lagi Ada Alat Seperti ini Menggunakan Diesel Tapi Ini juga Masih Membutuhkan Tenaga Dan Waktu Yang Banyak Kemudian Muncullah Alat Yang Lebih Canggih Seperti ini Ketika Dimasukkan Ke Sini Tangkai Padi Ini Dimasukkan Ke Alat Ini Maka Keluarlah Langsung Menjadi Beras C Teknologi Transportasi Merupakan Teknologi Yang digunakan Untuk Berpindah Tempat Contohnya Sepeda Motor Kereta Api Mobil Kapal Laut Pesawat Terbang Ini Contohnya Sepeda Transportasi Atau Transformasi Dari Sepeda Yang Seperti ini Yang Besar Kemudian Bisa Berubah Jadi Sepeda Dengan Desain Dengan Model Yang Lebih Canggih Lagi Bisa Dilipat Dan Seterusnya Kemudian Fitur-fiturnya Lebih Canggih Terus Adanya Pesawat Ini Pesawat Yang Canggih Pesawat Tempur Kemudian Teknologi Komunikasi Merupakan Teknologi Yang digunakan Untuk Saling Berbukar Informasi Atau Pesan Contohnya Radio Televisi Telepon Dan Internet Kalau Zaman Dahulu Orang Untuk Berkomunikasi Itu Harus Bertatap Muka Secara Langsung Ketika Terjadi Kendala Misalnya Tempat Yang Jauh Maka Ditemukanlah Alat Yang Bisa Memudahkan Komunikasi Antar Manusia Contohnya Ada Telepon Kemudian Ada Internet Internet Nah Sekarang Ini Kalau Kita Ingin Berhubungan Dengan Jarak Jauh Berkomunikasi Dengan Jarak Jauh Semakin Mudah Contohnya Ada Handphone Ada Televisi Kita Bisa Melihat Informasi Dari Televisi Maupun Dari Telepon Atau Gadget Kita Seperti Saat Ini Kita Meskipun Pandemi Kita Masih Bisa Saling Apa Namanya Menyambung Komunikasi Melalui Jarak Jauh Dengan Adanya Teknologi Komunikasi Yang Canggih Kita Bisa Tetap Melanjutkan Pembelajaran Meskipun Jarak Memisahkan Kita Tapi Kita Tetap Bisa Berkomunikasi Kemudian Yang Terakhir Teknologi Konstruksi Merupakan Teknologi Yang Digunakan Untuk Membangun Sarana Maupun Prasarana Hasil Dari Teknologi Konstruksi Biasanya Berbentuk Rumah Jembatan Jalan Dan Rel Terlita Api Jadi Konstruksi Ini Digunakan Untuk Membangun Sarana Maupun Prasarana Rumah Tempat Tinggal Kita Nah Ini Contohnya Proses Membuatan Konstruksi Bangunan Ada Seorang Arsitek Yang Disitu Mendesain Bangunan Kemudian Memperkirakan Bahan Apa saja Yang dibutuhkan Kemudian Bagaimana Prosesnya Nah Dengan Adanya Teknologi Seperti Ini Ada Alat-alat Berat Yang Memudahkan Untuk Pembangunan Dengan Skala Besar Contohnya Sepertinya Ada Alat Berat Yang Digunakan Untuk Mengangkat Barang-barang Yang Berat Kemudian Disini Ada Escavator Yang Digunakan Untuk Menggali Mungkin Untuk Memindahkan Tanah Dan Lain-lain Jadi Dengan Adanya Teknologi Konstruksi Ini Memudahkan Manusia Dalam Membuat Rumah Jembatan Jembatan Apalagi Sekarang Ini Proyeknya Adalah Jalan Tol Yang Digunakan Untuk Mempermudah Transportasi Darat Ini Juga Membutuhkan Teknologi Yang Canggih Jembatan Tempat-tempat Yang Vital Jalan Dan Rel Kereta Nah Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Teknologi Konstruksi Sesuai Dengan Materi Kita Perkembangan Teknologi Konstruksi Seiring Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Manusia Mulai Memanfaatkan Apa Yang Ada Di Alam Seperti Batu Tanah Dan Kayu Sebagai Bahan Untuk Membuat Infrastruktur Dan Bangunan Nah Jadi Untuk Membuat Konstruksi Bangunan Ini Membutuhkan Bahan-Bahan Yang Ada Di Alam Seperti Batu Tanah Dan Kayu Sebagai Bahan Untuk Membuat Bangunan Jenis Proyek Konstruksi Pekerjaan Proyek Konstruksi Terbagi Menjadi Empat Jenis Yang Pertama Proyek Konstruksi Bangunan Perumahan Atau Pemukiman Residential Construction Jadi Macam-macam Konstruksi Ada Empat Yang Pertama Konstruksi Bangunan Perumahan Atau Pemukiman Yaitu Mencakup Proyek Pembangunan Tempat Tinggal Seperti Rumah Rumahan Villa Ataupun Apartemen Nah Jadi Rumah Yang Kita Tempati Itu Masuk Kedalam Jenis Proyek Konstruksi Kalau Sekarang Ini Sudah Banyak Tempat Yang Dibangun Mungkin Seperti Villa Perumahan Modelnya Ada Perumahan Kemudian Apartemen Sudah Banyak Sekali Terutama Di Kota-kota Besar Yang Kedua Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Building Construction Berupakan Tipe Pekerjaan Atau Proyek Yang Banyak Dilakukan Karena Menekan Pada Pertimbangan Konstruksi Dan Teknologi Yang Praktis Ini Proyek Bangunan Atau Apa Namanya Untuk Tempat Pertemuan Untuk Gedung Yang Lebih Tinggi Itu Pertimbangan Arsitek Dalam Membuat Bangunan Gedung Itu Lebih Besar Lebih Sulit Daripada Untuk Membangun Rumah Karena Biasanya Gedung Bangunan Itu Bangunan Gedung Besar Itu Membutuhkan Cakar Ayam Yang Sangat Kuat Karena Kedepannya Akan Menjulang Tinggi Cakar Langit Gedung-gedung Pencakar Langit Itu Lebih Menekankan Pada Pertimbangan Konstruksi Dan Teknologi Yang Membutuhkan Biaya Yang Mahal Bahan Yang Dikunakan Juga Harus Kuat Canggih Maka Pertimbangannya Sangat Banyak Kemudian C Proyek Konstruksi Teknik Sipil Atau Heavy Engineering Construction Proyek Ini Merupakan Proses Penambahan Infrastruktur Pada Lingkungan Terbangun Contohnya Pengerjaan Proyek Pembangun Listrik Proyek Jalan Raya Proyek Jalan Gerita Api Proyek Bendungan Dan Proyek Pertambangan Ini Lebih Mencakup Wilayah Yang Lebih Luas Lagi Contohnya Seperti Infrastruktur Untuk Apa Negara Ya Jatuhnya Pembangun Listrik Jalan Raya Jalan Tol Bendungan Nah Itu Konstruksi Yang Berat Atau Teknik Sipil Menggunakan Tenaga Teknik Sipil Yang Terlatih Terdidik Dan Berpengalaman Kemudian D Proyek Konstruksi Bangunan Industri Atau Industrial Construction Pemilik Proyek Ini Biasanya Suatu Perusahaan Atau Industri Besar Contohnya Perusahaan Minyak Perusahaan Farmasi Dan Perusahaan Kimia Ini Konstruksi Untuk Bangunan Industri Fabrik Seperti Itu Kemudian Pertambangan Bukan Pertambangan Maksudnya Perusahaan PT Dan Lain Lain Fungsi Teknologi Konstruksi Salah Satu Bentuk Hasil Akhir Konstruksi Yaitu Tempat Tinggal Tempat Tinggal Berfungsi Sebagai Tempat Berlindung Manusia Dari Segala Cuaca Selain Itu Teknologi Konstruksi Berfungsi Untuk Mendukung Pekerjaan Dan Aktivitas Manusia Seperti Kantor Gedung Toko Dan Lapangan Selain Itu Teknologi Konstruksi Memiliki Fungsi Untuk Mempermudah Transportasi Dan Komunikasi Dalam Konstruksi Seperti Jalan Jembatan Dan Rel Kereta Api Jadi Teknologi Konstruksi Ini Melekat Pada Kehidupan Manusia Sehari Seperti Sekolah Bangunan Sekolah Masjid Tempat Umum Seperti Mall Dan Lain Itu Merupakan Produk Dari Teknologi Konstruksi Terima Kasih Cukup Sekian Materi Dan Ustazah Untuk Pertemuan Kali Ini Tidak Ada Tugas Tapi Amal Soli Kalian Tetap Presensi Dengan Klik Link Yang Ada Di Deskripsi Karena Keaktifan Kalian Kedisiplinan Kalian Dalam Presensi Itu Akan Memberikan Dampak Kepada Penilaian Karakter Jadi Dalam K13 Itu Ada Penilaian Karakter Yang Mana Itu Juga Menjadi Pertimbangan Bagi Ustazah Dalam Menilai Karakter Kalian Jadi Jangan Lupa Untuk Presensi Sekian Alhamdulillah Jazakum Allahu Khair Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh